Sahabat RTV, pernah gak dengar cerita bagaimana Rasulullah menyuapi orang tua Yahudi di pasar sementara dari mulut orang tua itu selalu ada ucapan-ucapan yang ngejengkelin Bayangin, ketika Rasulullah menyuapi orang tua tadi, selalu terucap apa? Muhammad gila, ya Muhammad sinting, Muhammad itu pemecah belah bangsa Arab, jangan diikutin, jauhin aja deh Bayangkan, Rasulullah tetap menyuapi dengan baik, dilembutkan dulu Enggak, gak dikasih racun Nah, Bapak Ibu, ada gak tetangga yang nyebelin? Kalau ada, ya besok kasih rendah, masih nyebelin lagi Besok kasih opon, masih nyebelin lagi Kasih lagi sate, ya insyaallah Kalau kita memberikan dengan rasa cinta, pasti akan ada perubahan Kenapa? Karena cinta dari hati akan sampai pulang ke hati Terima kasih